Bagaimana Kristen memandang konsep kesetaraan terhadap penganut agama yang berbeda? Pendeta Yongki Karman, PhD, akan menjawab pertanyaan tersebut. Beliau adalah pengamat sosial dan pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, Jakarta. Mari kita simak penjelasan beliau. Episode ini adalah bagian rekaman webinar Dialog Islam Kristen yang diselenggarakan oleh Institut Lemena pada 23 Juli 2020. Selamat mendengarkan. Agama itu selalu diklaim berbicara tentang kesetaraan semua manusia. Faktanya agama secara normatif tidak selalu sama dengan agama dalam praktik. Secara normatif, agama dengan klaim kemanusiaan universalnya menyatakan semua manusia setara. agama Kristen misalnya, mengatakan semua manusia, pria atau wanita, besar atau kecil, kaya atau miskin, bahkan baik atau jahat, sama hakikatnya, yakni makhluk yang tercipta menurut citra Tuhan. Kesetaraan manusia bertumpu pada hakikatnya sebagai tercipta menurut citra Tuhan. Kesetaraan itulah maksud ayat yang berbunyi. Orang kaya dan orang miskin bertemu yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Amsal 22 ayat 2. Di hadapan Tuhan sebagai sang pencipta, semua manusia setara. Di hadapan Tuhan sebagai yang maha adil, soalnya bukan kesetaraan, melainkan moralitas, baik atau jahat. Nah dalam praktiknya, ketidaksetaraan bisa dilakukan atas nama agama. Itu berarti agama belum berhasil menuntaskan soal kesetaraan dalam praktik, yang menjadi lebih rumit ketika pejabat negara melakukan atau membiarkan tindakan diskriminatif di wilayah kekuasaannya, padahal konstitusi tidak diskriminatif. Untuk sementara, kita kesampingkan faktor negara. Fokus kita adalah apakah agama bisa menjadi sebuah faktor ketidaksetaraan. Ungkapan kasihilah sesamamu manusia sering dipandang sebagai khas agama kristiani. Dalam praktiknya, bisa menimbulkan soal. Apa soalnya? Itu artinya ada yang termasuk sesama, ada yang tak termasuk sesama. Ketidaksetaraan pertama-tama adalah soal pikiran tentang siapa yang termasuk sesamaku dan siapa yang tak termasuk sesamaku. Inilah yang melatari dialog Yesus Kristus dengan seorang ahli hukum agama Yahudi. Ahli agama bertanya dalam rangka menguji sang guru, Tuhan ku guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Sang guru balik bertanya, apa yang tertulis dalam hukum agama? Jawab ahli agama dengan pasi, Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sang guru membenarkan. Perbuatlah demikian, maka kau akan hidup. Namun, ahli agama hendak membenarkan diri dengan bertanya lagi, siapakah sesamaku manusia? Keduanya pasti tidak asing dengan kaedah kencana, golden rule. Rabbi Hillel yang sangat populer pada masa itu merumuskannya, apa yang kau sendiri tidak suka, janganlah kau perbuat kepada sesamamu. Secara positif, kaedah kencana diformulasikan Yesus, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, dalam agama Yahudi, kaedah kencana bersumber dari hukum Taurat yang selengkapnya berbunyi, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya garis bawahi sebangsamu. Sebenarnya, hukum Taurat ini sudah baik. Mengasihi pertama-tama bukan sebatas emosi, melainkan mestilah suatu aksi. Emosi itu menyangkut rasa suka atau kurang suka, tapi aksi melampaui emosi, termasuk mengupayakan sesuatu yang baik untuk sesama yang tidak disukai. Mengasihi diri, yang misalnya adalah suatu tindakan spontan mengupayakan segala sesuatu yang baik untuk diri sendiri, tidak mencati diri sendiri. Dengan standar kasih seperti itu, orang Yahudi mengasihi sesama seperti diri sendiri, mengupayakan segala sesuatu yang baik untuk sesama, tidak mencati sesama. Hanya saja, kekurangan kaedah kencana ini, sesama yang dimaksud adalah yang sebangsa, seagama. Apabila seorang Israel dirugikan, dijahati, orang sebangsa tidak perlu menendam atau membalas dengan tindakan merugikan atau menjahatinya. Itulah yang tertulis dalam hukum Tauran. Merespons pertanyaan alih agama itu, siapakah sesama manusia? Sang Guru bercerita, ada seorang Yahudi dalam perjalanan dari Yerusalem ke Jericho, jatuh ke tangan penyamun yang merampoknya, memukulinya, dan meninggalkannya dalam keadaan setengah mati. Kebetulan, seorang imam Yahudi lewat di jalan itu dan melihat orang yang malam itu. Tetapi, dia meninggalkan ke seberang jalan dan terus berjalan. kemudian lewatlah seorang Lewi, juga seorang Yahudi yang sehari-hari bertugas di baik suci. Melihat orang yang malam itu, reaksinya sama, menyingkir ke seberang jalan dan terus berjalan. Faktor sebangsa, seagaknya ternyata tidak selalu cukup sebagai alasan untuk menolong. Akhirnya, lewat seorang Samaria yang tidak sebangsa, yang tidak seakan. Bahkan, ada dendam kesumat turun-temurun di antara kedua suku bangsa itu. Sehingga orang Yahudi dan orang Samaria tidak saling berkeburu sapat. Tergerak oleh iba, orang Samaria itu membersihkan dan membalut luka-luka korban. Masih belum cukup, dia membawa orang itu di atas peledai tunggungannya sendiri untuk dibawa ke tempat penginapan dan mendapat perawatan lebih lanjut. Esoknya, sebelum pergi untuk suatu urusan, dia menitipkan sejumlah uang kepada pemilik penginapan untuk melanjutkan perawatan itu dan semua kekurangan dia akan digantinya sewaktu dia kembali. sampai di situ cerita tidak berlanjut. Sang Guru bertanya kepada ahli agama, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke dalam tangan penyambut itu? siapakah yang layak disebut sesama bagi orang yang malam itu? Jawab ahli agama, orang yang telah menunjukkan jelas kasihan kepadanya. Sang Guru pun berkata, kalau begitu, pergilah dan perbuatlah demikian. pertanyaan, pertanyaan siapakah sesamaku yang memantik cerita ini mengalir dari mulut Sang Guru sampai akhir cerita tidak terjawab dengan definisi tentang sesama. Pasalnya, Sang Guru mendak melampaui kesempitan definisi tentang sesama dengan pertanyaan lain. Apakah aku sesama bagi orang lain? Termasuk yang berbeda keyakinan. Ada perbedaan pusat pertanyaan antara siapakah sesamaku dan apakah aku sesama bagi orang lain? Pusat pertanyaan siapakah sesamaku adalah diri sendiri sebuah pertanyaan sentri pertama. Diri sendiri adalah penilai sekaligus penentu siapa saja orang lain yang kuanggap layak sebagai sesamaku. Tetapi titik berangkat pertanyaan apakah aku sesama bagi orang lain? Titik berangkatnya adalah orang lain. Itu sebuah pertanyaan sentri bugal. Orang lainlah penilai dan penentu apakah aku sudah menjadi sesamanya. Nah, melalui cerita di atas Sang Guru mengingatkan bahwa faktor sebangsa dan seagama tak selalu cukup sebagai alasan untuk bertindak untuk menolong. Lingkaran sesama harus diperluas menjadi siapa saja apapun agama atau sukunya. Siapa saja yang ada dalam jangkauanku? Ibu, Bapak, sederhana sekalian persoalan kita dengan orang lain mungkin adalah siapakah sesamaku. Namun persoalan Tuhan dengan kita sekarang dengan ini adalah apakah aku sesama bagi orang lain? Apakah aku layak disebut sesama oleh orang lain? Pertanyaan apakah aku sesama bagi orang lain? Akan terus mengejar sampai aku sudah menjadi sesama bagi orang lain termasuk yang berbeda keyakinan. Harus diakui ada kontribusi agama monoteistik dengan klaim-klaim kebenaran absolutnya untuk problem ketidaksetaraan. Sang Guru di atas sadar benar problem itu dan tidak mau masuk perangkap ketidaksetaraan. alih-alih menjawab pertanyaan siapakah sesamaku? Dia mengajukan sebuah cara bertanya baru. Apakah aku sudah menjadi sesama bagi orang lain? Apakah aku sudah layak disebut sesama? Dan kalau itu yang selalu menjadi pertanyaan kita setiap ketika berjumpa siapa saja miscaya ketidaksetaraan menjadi soal kecil dalam kehidupan bernasyarakat sehari-hari? Terima kasih. Halo pendengar setiap podcast Kentongan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Pastikan Anda mendapat notifikasi untuk setiap episode terbarunya. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!